Sesuai dengan penanggalan Ibrani kita ada di tahun 57-78. Dan Anda harus mengerti Yesus tidak mengenal kalender Khabisat yang Yesus kenal, kalender Ibrani. Yesus tidak mengenal 31 Desember itu New Year Eve. Karena kalender Khabisat lahir ratusan tahun kemudian, karena ini dari Romawi. Jadi yang Yesus kenal itu adalah penanggalan Ibrani. Dan kita ada di tahun 57-78 yang konon angka puncak dari angka Ibrani adalah angka 7. Maka angka 7 dikenal sebagai angka sempurna dan ketika sampai di angka 8, maka itu adalah permulaan yang baru. Itu konteksnya. Nah yang luar biasa dari apa yang terurai sesuai dengan yang Tuhan taruh dalam hati Pak Niko, terurai pada The Master Message yang barusan Anda dengar. Saudara ku perkara-perkara luar biasa akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Tolong katakan Yes. Karena ini yang saya percayai Pak, tema bukan slogan, tema adalah apa yang Tuhan rindukan kita alami, yang lama berlalu dan yang baru akan datang. Dari pesan yang begitu kuat, tadi terurai dalam 10 menit Pak Niko jabarkan, ada satu kata yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kita yaitu adalah Unusual Miracle. Siapa yang sejuda dengan saya kalau usual itu manusiawi? Siapa yang sejuda dengan saya kalau usual itu adalah manusiawi? Yang unusual itu Tuhan. Oke. Kalau ordinary itu adalah manusiawi. Kalau extraordinary itu adalah Tuhan. Saya mau kasih contoh. Pegang tangan saya. Satu kali Pak Herman. Tuhan ada satu orang bisutuli. Dibawa oleh seseorang kepada Yesus dan berkata, Yesus ini ada orang bisutuli, tolong disembuhkan. Alkitab berkata demikian. Dan Alkitab mencatat, Yesus bawa orang yang bisutuli itu ke tempat yang sepi. Alkitab berkata demikian. Dan ketika sampai di tempat yang suci, sunyi, apa yang terjadi? Tolong perhatikan apa yang saya katakan. Ini Bibliko. Saya tidak berani taksirkan. Alkitab dengan jelas ketika Yesus sampai di tempat yang sepi. Siapa yang setuju dengan saya, Yesus pasti tidak ngomong. Karena bisutuli. Anda kurang pintar. Setuju dengan saya karena masih belum didoakan. Kok tidak ada yang amin? Tidak mungkin Yesus ngomong. Karena bisutuli. Tolong perhatikan. Seseorang membawa orang bisutuli, mungkin orang itu berpikir, Yesus menumpangkan tangan mati bangkit. Yesus menumpangkan tangan tulimendegar. Yesus menumpangkan tangan. Buta tercelik. Tapi tolong perhatikan, Yesus melakukan sesuatu yang unusual. Tidak ditumpangi tangan karena itu usual. Tidak dikasih pengurapan minyak karena itu usual. Alkitab dengan jelas berkata, Yesus ludahi. Karena penumpangkan tangan usual. Pengurapan minyak usual. Siapa yang setuju dengan saya, Tuhan kita punya spesialisasi yang melakukan yang unusual. Dan itulah yang Tuhan akan kerjakan. Apa yang tidak pernah kau lihat, Apa yang tidak pernah kau dengar, Apa yang tidak peratimu lahatimu. Itu yang Tuhan sediakan. Itu spesialisasi dari Yesus kita. Apa yang Yesus lakukan? Diludahi. Tidak jelas apakah Yesus pagi itu sudah gosok gigi atau belum. Alkitab tidak mencatat. Tapi yang pasti setuju dengan saya. Orang yang bisutuli ini. Diludahi oleh Yesus. Puh. Anda mau bukti? Musisat terjadi? Berdiri. Sudah mendengar. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Dan sekarang kembali lagi duduk di tempatnya, Walaupun belum disuruh, Juga langsung duduk. Berarti musisat yang unusual terjadi. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Nah dari apa yang saya gumuli ketika memasuki tahun 2018 yang Tuhan taruh dalam hati saya, Kesaksian dari seseorang yang unusual. Menurut saya ini orang unusual. Yaitu adalah Paulus. Nah Paulus bersaksi apa yang terjadi ketika permulaan yang baru terjadi dalam hidupnya. Paulus menyaksikan di tengah banyak orang. Apa yang terjadi ketika dia mengalami permulaan yang baru. Dan saya berpikir bahwa inilah yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Kita buka kisah 22. Kisah Rasul pasal yang ke-22. Kita akan lihat ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-10. Langsung yang membuka buku catatan, Kita akan lihat permulaan yang baru terjadi dalam kehidupan seseorang yang unusual hidupnya. Yaitu adalah Paulus. Dan saya dapati ada empat hal yang terjadi. Ini akan kita bahas sisa waktu saya. Yang pertama, ayat 3, 4, dan 5. Kita akan baca bergantian. Kita baca pelan-pelan. Aku adalah orang Yahudi. Lahir di Tarsus di Tanah Kilikia, tapi dibesarkan di kota ini. Dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel. Dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu ini. Ayat yang keempat, tolong giliran anda semua baca. Dua, tiga, ya. Sama-sama yuk kita baca dengan cermat ayat yang kelima, dua, tiga, ya. Tentang hal itu, baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka, aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsik dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum, langsung dicatat. Siapa yang sujudi dengan saya, Paulus, punya jaringan kuat? Anda tidak kira-kira, khatbah saya. Siapa yang sujudi dengan saya, Paulus punya network yang luas. Paulus punya network yang kuat sehingga apa yang terjadi, dia mendapatkan mandat penuh. Dia dapat penugasan penuh. Karena jaringan yang dimiliki Paulus yang ketika itu adalah Saulus sangat kuat. Dan saya memberanikan diri berkata, kepada semua Anda yang ada di ruangan ini, Tuhan akan bangun jaringan kuat, network yang kuat, karena saya memberanikan diri berkata, tolong pentingkan apa yang saya katakan. Masa depan kita ditentukan oleh dua hal. Yang pertama taburan, yang kedua nama baik. Siapa yang sujudi dengan saya, yang pertama yang menentukan masa depan kita adalah taburan. Ya, karena apa yang kita tabur hari ini, kita sedang menolong masa depan. Dan apa yang terjadi pada hidup Anda hari ini, adalah hasil taburan di masa lalu. Dan kita menabur yang kita punya, tapi Tuhan akan tabur yang kita tidak punya. Itu prinsip. Dan ternyata masa depan kita bukan hanya sekedar ditolong oleh taburan. Menurut saya, seraku, masa depan kita ditentukan oleh nama baik kita. Karena Alkitab dengan cerah seperti kata, nama baik jauh lebih baik dibandingkan dengan kekayaan. Nama baik jauh lebih berharga dibandingkan dengan emas. Nama baik jauh lebih berharga dibandingkan dengan perak. Nama baik jauh lebih berharga dibandingkan dengan dunia ini. Ketika di hari-hari yang lalu Anda punya nama buruk Mulai di tahun yang baru ini Yang pertama yang kita bangun adalah nama baik Perhatikan dari kehidupan Yesus Bisa diperlihatkan screen yang menuangkan dua ayat Lukas 2 ayat yang ke-40 dan Lukas 2 ayat yang ke-52 Tolong pastikan dua ayat ini, saya sengaja sandingkan Karena ini adalah Yesus sendiri Tolong lihat tangan saya, yang sudah lihat katakan Yes Tolong pastikan Anda lihat saya Tangannya, jangan lihat kaki, apakah saya pakai kos kaki atau tidak, enggak ada hubungannya Tolong pastikan, lukas 2 ayat yang ke-40 adalah Yesus dari usia 8 hari sampai usia 12 Berapa bu? Jadi digambarkan oleh Alkitab usia Yesus usia 8 hari sampai dengan usia 12 Yaitu adalah ayat yang ke-40 Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya Nah perhatikan Lukas 2 ayat yang ke-52 adalah usia Yesus usia 12 sampai 30 Perhatikan, perhatikan, perhatikan Sekali lagi, sekali lagi Ayat 40, usia 8 hari sampai 12 52, usia 12 sampai dengan usia 30 dan Yesus muncul mentransformasi dunia Apa yang terjadi? Perhatikan Ayat yang ke-52 Dan Yesus makin bertambah besar, siapa yang sudah dengan saya komponen ini ada di ayat yang ke-40 Clear? Dan bertambah hikmatnya, siapa yang sudah dengan saya komponen ini ada di ayat yang ke-40 Tidak berubah Perhatikan Dan makin besarnya, pasti ini kekuatannya semakin kuat dan ini ada di ayat yang ke-40 Dan makin dikasihi oleh Allah Siapa yang sudah dengan saya komponen ini ada di ayat yang ke-40 Ternyata dari usia 12 sampai dengan usia 30 Nambahnya cuma satu yaitu adalah Dikasihi manusia Setuju dengan saya Untuk mentransformasi dunia Dibutuhkan nama baik Ternyata yang tambah cuma satu Makin dikasihi manusia Anda jangan bilang begini Yang penting dikasihi Tuhan Anda tidak akan pernah kemana-mana Kalau orang di kampusmu tidak menyenangi Anda Di kantormu tidak menyenangi Anda Anda tidak akan pernah kemana-mana Dibutuhkan nama baik Dan nama baik jauh lebih berharga dibandingkan kekayaan Nama baik jauh lebih berharga dibandingkan dengan emas dan perak Dan bagaimana caranya Untuk kita dapatkan nama baik sederhana Galatia berkata Jangan jemuh-jemuh berbuat baik Siapa yang sudah dengan saya jangan jemuh-jemuh Untuk terus berbuat baik Bagi yang tertarik boleh catat Ketika Anda diperlakukan jahat tetap berlaku baik Ketika Anda disalah artikan tetap berlaku baik Ketika Anda divita tetap berlaku baik Ketika Anda dibuli tetap berlaku balik Kenapa? Agar yang muncul adalah nama baik Saya setuju dengan sahabat saya Yang sekarang ada di Surabaya Jemaat di tempat ini Selalu mengatakan ini kepada saya Riza Tolong lihat tanganku Hidup itu bukan garis linear Garis linear itu seperti apa? Naik turun sebentar Naik lagi Sahabat saya selalu berkata Yang namanya hidup itu Seperti quantum lips Tolong perhatikan Yang penting yang kita lakukan Kehidupan kita jaga nama baik Berlaku Jangan jemuh-jemuh Untuk melakukan yang baik Boom Quantum lips terjadi Siapa yang sudah dengan saya 7 tahun yang lalu 8 tahun yang lalu Kita gak pernah kenal yang namanya Jokowi Siapa yang sudah dengan saya Yang dia punya cuma satu menurut saya Cuma nama baik Dia gak punya apa-apa Bukan siapa-siapa Bukan general Bukan siapa-siapa Tapi yang dia punya adalah Nama baik Jangan jemuh-jemuh Untuk berbuat baik Pada saatnya kita akan menuai Siapa yang sudah dengan saya Menuai bukan di depan Menuai di belakang Karena di depan adalah menabur Di tengah lah membajak Menuai di belakang Jangan jemuh-jemuh Untuk berbuat baik Pada saatnya ketika kita Bangun nama baik Boom Sesuatu yang hebat Terjadi dalam kehidupan kita Tepuk tangan bagi Allah kita Tepuk tangannya falas Berikan tepuk tangan yang lebih baik Bagi Allah kita Yang pertama Sesuai dengan slide Yang ada Bangun Nama baik Ketika kita bangun Nama baik Kita dikenal sebagai orang-orang Di kantor kita Di kampus kita Di komunitas kita Ini orang baik Penuh firman Penuh roh kudus Anda akan lihat Masa depan Anda Sangat luar biasa Yang kedua Perhatikan ayat yang ke-6 Dan ayat yang ke-7 Perhatikan dengan cerbat Tetapi dalam perjalananku Kesana Ketika aku sudah Dekat damsik Apa yang terjadi Yaitu waktu Tengah hari Tiba-tiba Memancarlah Cahaya Yang menyilaukan Dari langit Mengelilingi aku Yuk Sama-sama Kita baca Ayat yang ke-7 Dua Tiga Ya Maka Rebahlah aku Ketanah Dan aku mendengar Suatu suara Yang berkata Kepadaku Saulus Saulus Mengapakah engkau Menganiaya aku Tolong Yang kedua Bisa diperlihatkan Slide-nya Yang kedua Yang terjadilah Perjumpaan dengan Hadirat Firmannya Ini Ini menurut saya Kang Tapi Jangan dibantah ya Karena kalau Anda bantah Saya malu Kok gak ada yang Amin Tepatikan Jangan dibantah Hadirat itu penting Tapi yang terpenting Adalah firman Hadirat itu penting Tapi yang lebih Daripada segalanya Adalah firman Karena saya minta maaf Anda boleh Penuh hadirat Tapi harus Ada firman Karena firman Itu Yesus sendiri Saya minta maaf Hadirat Seringkali Itu karena Dibawa perasaan Dan situasi Akhirnya Menurut saya Yang paling penting Adalah hadirat firman Beberapa hari yang lalu Saya kakak eryut Di kapagading Luar biasa Worship leader-nya Diurapi Jemaat penuh dengan Roh kudus dan manifestasi Hadirat Tuhan kuat Itu anak-anak muda Itu anak-anak muda Bisa bergetar Syarap Tiba-tiba handphone bunyi Halo Begitu Siapa yang sudah dengan saya Yang namanya hadirat Seringkali Cuman Orang bisa bergetar Getar Kalau menurut saya Yang paling penting Saya minta maaf Ini bahasa saya Hidup yang diubahkan Dan yang mengubahkan Saya minta maaf Firman Yaakob menjadi Israel Bukan hanya hadirat Tapi Tuhan berfirman Musa Yang adalah pembunuh Menjadi pembebas Bukan hanya hadirat Yang mengubahkan Tapi juga ada firman Saulus ternyata Yang adalah pembunuh Saudara ku Mentransformasi dunia Menjungkir balikan dunia Siapa yang sudah dengan saya Bukan hanya hadirat Cahaya doang Tapi juga Tuhan berfirman Harus hadirat Firman Yang mengubahkan hidup saya Hadirat firman Saya gak pernah bisa lupa Ibu Elsa ketika itu Adalah ibu Bendahara FA Lumayan pak Karena isi saya Bendahara FA Saya dipanggil di gereja Pak Bendahara FA Siapa yang sudah dengan saya Kalau anda Pak dokter Ibu-ibu tetangga Gak akan panggil anda Ibu dokter Kan lumayan Padahal yang dokter Ada Suaminya Dan begitu pun juga Dengan ibu Elsa Ketika itu Bendahara FA Dan Satu Sabtu pagi Saya habis Pakai narkoba Ketika itu Saya masih Pakai narkotik Selama dua Pagi itu Saya baru pakai Tiba-tiba Ibu Elsa bilang gini Pak antar Kemodern land Ada doa Pengerja bersama dengan Pak Niko Aku bilang gini Tidak Wong baru Pakai Ya kan saya juga Punya hati norani Bener gak Masa habis Pakai ibadah Tapi karena Sayang istri Akhirnya saya Antar ibu Elsa Ke modern land Saya tidak pernah Bisa lupa Hadirat kuat sekali Tiba-tiba Pak Niko bilang begini Kalau ada di antara Anda Yang mau melayani Dengan sungguh-sungguh Maju ke depan Tuhan akan bicara Sudah kau ingin terjadi Saya diam Ibu Elsa Tiba-tiba bilang gini Kau maju apa enggak Maju apa enggak Enggak Karena panggilannya Bagi siapa Yang mau melayani Kalau bagi siapa yang bertobat Nah itu gue Betul enggak Sudah kau Aku kan baru pakai Dan apa yang terjadi Tiba-tiba ibu Elsa Cubit saya Dan ketika cubitannya Semakin kecil Maju enggak Maju enggak Jalan satu-satunya keluar Maju ke depan Kan begitu Sudah aku ya kan Karena akhirnya saya Altarko Bukan karena panggilan Tuhan Tapi karena Melarikan diri Dari cubitan Itu cubitan yang Paling diurapi Menurut saya Dan apa yang terjadi Saya tidak pernah bisa Lupa kan Saya maju ke depan Didesak oleh banyak orang Dari belakang Dan pada zaman itu Yang namanya speaker Itu empat kali lipat Segede ini Dan saya didesak Dari belakang Apa yang terjadi Sampai pada sebuah posisi Didesak terus Dan akhirnya Itu yang namanya Jarak saya dengan speaker Cuman sejarak ini Karena didesak Dari belakang Apa yang terjadi Tiba-tiba Pak Niko bilang gini Semua yang ada di depan Akan denger Suara Tuhan Aku bilang Mual mungkin Tenang jangan sedih Saya akan terjemahkan Wajah-wajah Anda Yang di belakang Sedih semuanya Saya berkata Ini Cuman sejarak ini Gimana bisa denger Suara Tuhan Mana mungkin Pak Welyal Cocorowokan Katakan bersama dengan Saya Cocorowokan Surah aku Cocorowokan Ngomong Terima 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 Benar itu Diharupan Speaker badak Bisan Dan apa yang terjadi Aku nikmati Pagi baru pakai Apa yang terjadi Di depan Itu yang namanya Speaker Lumayan Ikut godek Begitu sedang ya Aku bilang Asik banget Dan apa yang terjadi Saya gak pernah bisa lupa Benar loh Tuhan bicara Tuhan berfirman Kalau berhadirat Harus ada firman Saya mendengar Kali pertama Kali pertama Dengar suara Tuhan Audible Dengan telinga jasmani saya Riza Kasihi aku Lebih lagi Tolong patikan Menurut saya itu bukan Sesuatu yang gak ada isinya Tapi di dalamnya ada kuasa Untuk memampukan saya Mengasihi Tuhan Saya buktikan Masmur 62 Saya buktikan Masmur pasal yang ke-62 Perjumpaan Dengan hadirat firman Ini firman kuat sekali Perhatikan Masmur 62 Ayat yang ke-11 Masmur pasal yang ke-62 Kalau gitu Ayat yang ke-12 Ini dia Satu kali Allah berfirman Dua hal yang aku dengar Bahwa kuasa Dari Allah asalnya Siapa yang sudah ngasih Ayat ini dasyat Anda tidak ngikutin hal saya Satu kali Allah berfirman Berapa yang dia dengar Dua Karena banyak orang Kristen Berulang kali Tuhan berfirman Gak dengar apa-apa Eh kunon cicing wai Siapa yang suju dengan saya Sering kali Tuhan berfirman Berulang kali Ikut kebaktian raya Berulang kali Pelayanan berulang kali Ibadah di mana-mana Ribuan kali Allah berfirman Perpuluhan Gak dengar apa-apa tuh Ya buktinya kan gak dilakuin Ini orang luar biasa Satu kali Allah berfirman Dua hal yang aku dengar Kenapa Perhatikan Karena di dalam firman Ada kuasa Jadi saya minta maaf Siapapun yang khotbah Kalau itu firman Itu bukan omong kosong Di dalamnya ada kuasa Yang memampukan kita Melakukan firman Itu konteksnya Saya ini paling frustasi Dulu Ketika pendeta bilang gini Kuduskanlah dirimu Sebab aku kudus Ah moal mungkin Bener Dahese atau kudus Bener Kuduskanlah dirimu Sebab aku kudus Saya langsung Itu otak Saya berkata Mana bisa Tapi setelah saya mengerti Masmur 62 Ketika Tuhan berkata Riza kuduskanlah dirimu Sebab aku kudus Ternyata disitu ada kuasa Yang memampukan saya Untuk hidup kudus Bisa nangkep khotbahnya Ketika Tuhan hadir dalam hidup saya Dan saya dengar Riza Kasihi aku lebih lagi Saya dimampukan Untuk bisa melakukannya Tapi saya minta maaf Kenapa banyak orang Dengar firman Dengar firman Kebaktiannya kebaktian Tapi tidak terjadi perubahan Saya khawatir Markus Perhatikan Pasal yang kelima Markus pasal yang kelima Bisa diperlihatkan Markus pasal yang keempat Ayat yang kelima belas Ini yang paling dikhawatirkan Pak Herman Terus serang saya menjadi Semakin khawatir Dengan keadaan Di hari terakhir Pak Herman Sesuai dengan ayat ini Perhatikan Orang-orang yang di pinggir jalan Tempat firman itu ditaburkan Siapa yang istilah dengan saya Fasilitas firman Sekarang kita bisa dapatkan Setiap detik Youtube lah Live streaming lah Anda setiap gang Setiap kantor Ada ibadah Ada firman Sejujurnya dengan saya Firman berlimpah Di hari terakhir Tapi tolong perhatikan Apa yang saya katakan Tempat firman itu ditaburkan Ialah mereka yang mendengar Firman Lalu datanglah iblis Dan mengambil firman Yang baru ditaburkan Ternyata spesialisasi setan adalah Curi firman yang baru Ditaburkan Ayatnya bilang begitu Ketika Anda dengar firman Salah fokus Kok gak ada yang amin Gagal fokus Anda sepertinya ada di ruangan Tapi yang Anda buka Instagram Firman yang baru Dari Tuhan Dicuri setan Tidak terjadi apa-apa Itu konteksnya Gagal fokus saja Teralihkan saja dengan WA Teralihkan saja dengan Facebook Teralihkan dengan smartphone Anda Tolong perhatikan Firman yang baru ditaburkan Itu dicuri oleh setan Makanya Harus fokus Cuma 45 menit Tepuk tangan bagi Tuhan Berikan tepuk tangan yang lebih baik Bagi Allah kita Yang pertama Bangun Nama baik Yang kedua Perjumpaan Hadirat firman Nah yang menarik adalah Kembali ke Kisah 22 Ayat yang ke 8 Ini menarik Ini menarik Ketika hadirat firman Sampai kepada Saulus Ada satu percakapan Antara Saulus Dengan firman Perhatikan Atau yuk Sama-sama kita baca Dua Tiga Ya Jawabku Siapakah engkau Tuhan Perhatikan Perhatikan Kita baca Dua Tiga Katanya Akulah Yesus Orang Nazaret Yang koanya Yang itu Mungkin bagi anda Tidak terlalu banyak artinya Bagi saya kaya dengan kebenaran Kenapa Perhatikan Siapa yang suruh dengan saya Yesus tidak hadirkan dirinya Sebagai Jehova Kok gak ada yang amin Yesus tidak hadirkan dirinya Sebagai Elohim Dia tidak berkata Aku Jehova Rohi Allah gembalamu yang baik Akulah Jehova Rafa Allah yang menyembuhkan Akulah Jehova Jireh Allah yang menyediakan Akulah Jehova Makades Allah yang Maha Kudus Akulah Jehova Syama Aku Allah yang Maha Hadir Dia tidak berkata Akulah Allah Jehova Sikenu Aku Allah Kebenaran Dia tidak berkata Akulah pintu Akulah terang Akulah gembala yang baik Tapi seperti yang sesuai dengan saya Dia personifikasikan dirinya sebagai Aku Allah yang koanya Sebetulnya Tuhan sedang sentuh Hati Dari pada Saulus Bisa nangkap? Dia tidak datang dengan Aku gembala yang baik Dia tidak datang dengan Aku penyedia Aku penyembuh Aku pencipta langit dan bumi Aku Tapi dia datang dengan Aku Tuhan yang kau anehaya Karena menurut sejarah Sehari sebelumnya Apa yang terjadi? Saulus bunuh Stefanus Gitu ceritanya Jadi itu ingatan masih terpatri Dalam hati Saulus Memang dialah yang dianiaya Ketika hati yang tersentuh Apa yang terjadi? Hidup diubahkan Jangan dibalik pak Karena banyak orang balik Saya ingin perkawinan saya diubahkan Keuangan saya diubahkan Nasib saya diubahkan Karis saya diubahkan Tapi terlalu perhatikan apa yang saya katakan Yang terlebih dahulu harus diubahkan adalah Hati Hatimu berubah Keadaanmu pasti berubah Hatimu diubahkan Perkawinanmu pasti diubahkan Hatimu berubah Nasibmu pasti berubah Jangan dibalik Saya bersyukur Ketika saya mengalami perjumpaan hadirat Yang Tuhan sentuh bukan otak saya Yang Tuhan sentuh adalah Hati kita Ketika hatimu tersentuh Transformasi pasti terjadi Tepuk tangan bagi Allah kita Berikan tepuk tangan yang lebih baik bagi Allah kita Yang pertama Bangun Nama baik Yang kedua Perjumpaan Hadirat Firmannya Yang ketiga Sentuhan Dari dalam hati Karena hati ini Menurut saya sumber segala sesuatunya Tadi saya membahas sedikit dengan Pak Herman Tolong patikan Masalah berat manusia adalah pikiran Masalah terberat manusia adalah hati Masalah berat manusia adalah pikiran Tapi masalah terberat manusia adalah hati yang disentuh Tuhan Bukan pikiran Yang disentuh Tuhan Hati daripada Saulus Ketika hati tersentuh Diubahkan Hati ini mudah tergores Hati ini mudah teralihkan Dan kitalah yang harus jaga hati Dengan penuh kewaspadaan Bukan Tuhan Ada satu lagu yang saya larang dinyanyikan Tuhan inilah yang ku mau Kau menjaga Hatiku Itu menurut saya agak sesat Karena yang jaga hati bukan Tuhan Yang jaga hati dirimu sendiri Eh ku nonci cingwai Yang jaga hati bukan situasi Yang jaga hati bukan keadaan Yang jaga hati bukan rekening bank Yang jaga hati bukan pihak luar Yang jaga hati adalah keputusan kita Kenapa kita harus jaga hati? Karena kita gampang baper Katakan kepada sebelah kanan kiri Jambat tangan bilang gini Jangan baper Eh ku nonci cingwai Katakan kepada sebelah kanan kiri Bila apa? Jangan baper dikit-dikit Bahwa perasaan repotnya luar biasa Kita yang jaga hati Dari hatilah terpancar kehidupan Terpancar kemenangan Yang terakhir Ayat yang ke 9 dan 10 Dan mereka yang menyertai aku Memang melihat cahaya itu Tapi suara dia Yang berkata kepadaku Aku Tidak mereka dengar Yuk sama-sama kita Baca ayat yang terakhir 2-3 ya Maka kataku Tuhan apakah yang harusku perbuat? Kata Tuhan kepadaku Bangkitlah Dan pergilah ke damsik Disana akan diberitahukan kepadamu Segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu Tolong perhatikan bagian yang terakhir Biasanya jemaat Kalau dikatakan bagian terakhir Langsung kebangunan rohani terjadi Nah ini dia yang terakhir Gue suka dimana pendeta Dan perhatikan apa yang saya katakan Ketika anda alami perjumpaan Yang keluar dari mulut kita Adalah Apa yang dapatku perbuat untuk Tuhan Saya minta maaf Kebanyakan orang kalau ketemu Tuhan Apa yang Tuhan perbuat untuk saya? Ini bedanya Saulus Ini bedanya Paulus ketemu Tuhan Dia gak pikirin apa yang akan Tuhan buat-buat dirinya Tapi ketika dia alami perjumpaan Alkita berbahasa Inggris berkata What shall I do Lord? Apa yang dapatku perbuat untuk Tuhan? Beda Saya tahu persis Anda lewati tanggal 31 Desember yang lalu Gandengan tangan di detik-detik pertama tanggal 1 Anda langsung bayangkan achievement-achievement Di tahun 2018 Sedikit orang yang berkata Tuhan di tahun 2018 Apa yang harusku perbuat kepadamu? Pasti yang dipikirnya adalah Apa yang akan Tuhan perbuat dalam hidupnya? Coba dibalik Contoh yang bagus Janda Sarfat Di sungai Keret Yang disampaikan oleh Paniko Cuman setepung Bukan setepung lagi Bukan tepung Segenggam Tapi apa yang dikatakan Elia? Buat Tapi bukan untuk Anda Untuk aku Kalau saya jadi janda Sarfat Aku akan bilang begini Tapi palsu Begitu sudah Wang cuman tinggal segenggam Habis Semua kita serumah mati Lah kok malah Cuman segenggam bikin roti kecil Untuk Anda Tapi itu prinsip Prinsipnya adalah Bukan apa yang akan kita terima Tapi apa yang akan kita beri Untuk Tuhan Dia berkata Apa yang harusku kerjakan Untuk Tuhan Apa yang terjadi? Satu Januari Saya bersama dengan keluarga Dan selesai kita doa Tiba-tiba Tuhan bilang begini Riza Resolusi 2018 adalah Jangan engkau berpikir Akan menerima Tapi engkau akan banyak kehilangan Wah aku kagetnya Luar biasa Saya pernah kehilangan anak kedua Saya pernah kehilangan anak keempat Apalagi yang harus hilang Saya pernah kehilangan pekerjaan Saya pernah kehilangan banyak hal Apalagi yang harus hilang Sudah aku di hari-hari Yang lalu Saya selalu berdoa Tuhan Aku berdoa untuk mendapatkan Lebih lagi kepercayaan Lebih lagi Wilayah yang diperluas Lebih lagi pengurapan Lebih lagi otoritas Kan normal kita berdoa begitu Tapi ternyata tahun 2018 Yang Tuhan inginkan ketika saya ketemu dengan dia Dia berkata Kamu harus banyak lebih berdoa Supaya kamu lebih kehilangan Kenapa? Kalau kita semakin kecil Dia akan semakin besar Kita berdoanya Supaya terus ditambahkan Tambah lagi otoritas Tambah lagi kemenangan Tambah lagi penuaian Semua harus tambah Tidak banyak orang yang berdoa Tuhan Apa yang harus hilang dari hidupku? Saya merasa ketika doa puasa 21 hari Yang dicanangkan oleh gereja ini Tanggal 2 sampai dengan tanggal 22 Desember Cukup Saya sudah bikin susah banyak orang Terutama Elsa isi saya Karena saya ambil puasa Daniel Itu menyusahkan banyak orang Gak makan daging Daging ayam Daging babi Karena saya suka sekali dengan daging babi Saya pernah ditipu orang Arab 24 tahun Karena yang babi enak Ternyata Mereka bilang gini Haram Tidak boleh dimakan Ternyata hoce Luar biasa Betul Jadi saya merasa Aduh Kalau saya ketemu dengan babi Saya harus dibaptis ulang Saya kalau ketemu dengan babi Harus HMC ulang Karena ada kepahitan Apa yang terjadi? Saya ini sedang Masa pertumbuhan Tiba-tiba Tiba-tiba Apa yang terjadi? Saya bikin susah banyak orang Puasa 21 hari Puji Tuhan Saya bisa selesaikan Tapi kemarin tanggal 1 Saudara ku saya doa Tuhan tiba-tiba bilang begini Kamu harus puasa lagi Puasa naon Dan Tuhan bilang gini Aku semakin kecil dan aku semakin besar Kamu harus puasa ester Puasa ester Tidak makan 3 hari Padahal saya sedang dalam masa Pertumbuhan Waduh aku nyiksa luar biasa Aku cuma bilang gini Tuhan Kalau di jadwalku ada 3 hari kosong Baru aku mau puasa ester Saya lihat agenda saya Senin kemarin kosong Selasa kemarin kosong Hari Rabu Puji Tuhan Ada rapat Saya langsung berkata kepada Tuhan Batal puasa ester Karena tidak ada hari kosong Tiba-tiba Tuhan ngomong gini Kamu coba cek sama peserta rapat Benar gak hari Rabu? Ternyata aneh Semua orang bilang gini Bisa gak ditunda ke kemis? Jadi saya kemarin puasa 3 hari Itu luar biasa susahnya Tapi siapa yang sedu dengan saya? Biarlah kita mengatakan Apa yang dapatku perbuat untuk Tuhan Bukan apa Yang kiranya Tuhan akan buat Dalam kehidupan kita Dan ketika itu terjadi Dalam kehidupan kita Perjumpaan permulaan yang baru Tuhan akan nyatakan Sampai ketemu lagi Dua tahun lagi Berdiri pak sudah selesai Yang pertama Bangun nama baik Yang kedua Perjumpaan hadirat firman Yang ketiga Sentuhan Dari dalam hati Yang keempat Apa yang dapatku perbuat untuk Tuhan Itu permulaan yang baru Terjadi dalam kehidupan Paulus Terima kasih Terima kasih